Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Sobat Namun Masut Sava kembali lagi bersama kami untuk melulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air Fadli Zon menkomentari tentang naiknya harga tiket Candi Borobudur yang mencapai 750 ribu rupiah Katanya Menko Saurus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengumumkan adanya kenaikan pada harga tiket Candi Borobudur Hal tersebut memancing politikus Partai Gerindra Fadli Zon untuk berkomentar Fadli menganggap kalau Luhut kerap mengurus hal yang tidak jadi prioritas tugasnya sebagai Menko Marves Bahkan ia memiliki sebutan khusus untuk Luhut Yang perlu diurus tidak diurus Yang tak perlu diurus malah diurus Bikin urusan baru Tagar Menko Saurus Cuit Fadli melalui akun Twitternya Cuit Fadli Zon pada Minggu 5 Juni Luhut menyampaikan kalau harga tiket masuk Candi Borobudur Kini menjadi 750 ribu rupiah Dari awalnya yang hanya 50 ribu rupiah Luhut mengungkapkan alasan kenaikan harga tiket Candi Borobudur Karena demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru Sekaligus menumbuhkan sense of belonging Terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab Untuk merawat dan menelestarikan salah satu situs sejarah Nusantara ini Bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang Jelas dia dikutip dari akun Instagram At Luhut Pencahitan Minggu 5 Juni Ia juga menambahkan wisatawan yang masuk Candi Borobudur Wajib menggunakan jasa tour guide Dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur Luhut juga menegaskan komitmen pemerintah Dalam sinergi konservasi dan pariwisata Melalui mekanisme Single Authority Agency Agar Candi Borobudur bisa bersaing sebagai destinasi wisata berkualitas Demi mendukung hal itu Ia juga memastikan adanya layanan dengan prinsip ekonomi biru Hijau dan juga sirkular di kawasan Candi Rute perjalanan shuttle bus ini meliputi Borobudur Malioboro Prambanan Dengan menggunakan kendaraan listrik dan juga IBT Saya rasa akan semakin mempertegas komitmen Indonesia Dalam penggunaan energi ramah lingkungan Kata LBT Seperti diberitakan sebelumnya Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Akan membatasi pengunjung Candi Borobudur Dan penerapan tarif baru untuk tiket naik ke Candi Borobudur Bagi turis asing Maupun harga tiket masuk Candi Borobudur Untuk wisatawan lokal Pengunjung lokal atau turis lokal nantinya harus membayar tiket Naik ke Candi Borobudur Rp750.000 Untuk setiap pengunjung Luhut bilang penetapan harga tiket naik ke Candi Borobudur Sebesar Rp750.000 Perlu dilakukan untuk membatasi jumlah kunjungan Ia menargetkan dengan ketetapan aturan tiket masuk Borobudur yang baru Jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Buda itu Rp1.200 orang per hari Sementara untuk wisatawan mancanegara Lanjut Luhut bakal dikenakan tiket masuk Yaitu Rp100.000 Atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.443.000 Dengan KERS Rp14.400 Atau hampir dua kali lipat dari harga tiket masuk Candi Borobudur Untuk turis lokal Kami juga sepakat dan berencana untuk membatasi Kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur Sebanyak Rp1.200 orang per hari Ucap Luhut dikutip dari akun Instagramnya Seperti dilihat pada hari Sabtu 4 Juni Dengan biaya Rp100.000 Untuk wisatawan mancanegara Dan turis domestik sebesar Rp750.000 Khusus untuk pelajar Kami berikan biaya tiket masuk Borobudur Rp5.000 saja Luhut mengaku punya alasan kuat Menaikan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur Yang berada di wilayah Magelang, Jawa Tengah itu Langkah ini kami lakukan semata-mata Demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara Selain tiket masuk Borobudur yang dinaikkan Sambung dia Semua wisatawan yang masuk ke Candi Borobudur Juga diwajibkan Menggunakan jasa pemandu dari warga lokal Semua turis juga nantinya harus menggunakan tour guide Dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja Yang baru sekaligus menembuhkan sense of belonging Atau rasa memiliki terhadap kawasan ini Sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah Nusantara ini Bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa yang akan datang Begitu tambahnya Harga tiket masuk Borobudur saat ini Candi Borobudur merupakan tempat wisatawan yang kini berada di bawah pengelolaan BUMN Pariwisata, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berseru Saat ini perusahaan pelat merah itu menetapkan tiket masuk ke Candi Borobudur Berdasarkan beberapa kategori Dengan jam buka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore setiap harinya Tiket masuk Borobudur bagi wisatawan lokal dipatok sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun Lalu tiket Borobudur untuk anak usia 3-10 tahun dikenakan tarif masuk Rp25.000 Dan anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Juga menetapkan harga tiket masuk Candi Borobudur khusus sebesar Rp25.000 per orang Yang berlaku untuk rombongan pelajar dan mahasiswa Berikutnya, tiket masuk Borobudur untuk wisatawan asing dewasa Diharuskan membayar sebesar Rp350.000 dan juga Rp210.000 untuk tiket Borobudur bagi turis asing anak-anak Akhirnya pengelola Candi Borobudur pun juga buka suara soal naiknya harga tiket naik ke Candi Borobudur Publik dia bawakan dengan kabar bahwa tiket masuk Candi Borobudur saat ini naik drastis menjadi Rp750.000 Wajahnya kenaikan harga tiket masuk ini diungkap langsung oleh Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Wajahnya ini diketahui datang dari kementerian yang memang mengurus konservasi Borobudur Yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Usulan ini datang dari Dijen Kebudayaan Injurni sebagai holding parwisata bentukan BUMN Salah satu anggota holding PT Taman Wisata Candi Borobudur, Penambanan dan Ratu Boko Yang menjadi pengelola langsung kawasan Borobudur buka suara terkait hal ini Direktur utama PT Aviasi Parwisata Indonesia Pelsero atau Injurni Doni Oskaria tidak menampik Bahwa wacana yang disampaikan Luhut memang sedang dikaji oleh pihaknya Dia menjelaskan rencana bahwa memahalkan biaya untuk naik ke Candi Dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan konservasi situs bersejarah Hal itu dilakukan agar tidak merusak kondisi asli Candi Borobudur Faktor konservasi menjadi fokus utama dengan pertimbangkan carrying capacity Sehingga tidak merusak kondisi Candi Borobudur Semua tentu atas masukan dan pertimbangan dari ahli khususnya Dijen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Jelas Doni Selain itu kenaikan biaya untuk naik ke Candi juga dilakukan untuk membatasi jumlah wisatawan Yang dapat naik ke area Candi Wisatawan akan dibatasi jadi 1.200 orang perharinya Meskipun begitu Doni menegaskan Kenaikan tarif yang dilakukan bukan untuk tiket masuk ke kawasan Borobudur Namun akan ada biaya khusus untuk naik ke area Candi Borobudur Biaya itulah yang disebut luhut rencananya sebesar 750 ribu rupiah per orangnya Untuk membatasi jumlah tersebut salah satu alternatif adalah menaikkan tarif untuk naik Tetapi bukan tarif untuk masuk ke kawasan Borobudur Tarif masuk tetap seperti sekarang Sekali lagi jangan keliru dengan tiket masuk Borobudur Tiket masuk tetap tetapi tiket naik ke Candi yang diubah Dalam rangka untuk membatasi begitu tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!